Ya Rasulullah Ayat sebelum tonton Jangan lupa yuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya juga Terima kasih dan semoga Bermanfaat Jika kita belajar ilmu naku Sama saja kita belajar iqrob Jika kita belajar iqrob Sama saja kita belajar Perubahan di akhir kalimat Dan perubahan di akhir kalimat Itu ada empat Yang pertama Rova Nasob Jep dan Jazim Dan tempat perubahan di akhir kalimat Itu diantaranya Berjumpa pada isimufraud Isim Tasniah Jawa Taksir Jawa Muana Salim Jawa Mutekan Salim Aswabhamsah Dan akal hongsa Dan kemudian Tempat Tempat perubahan di akhir kalimat Itu Jidikan dari posisi dalam jumlah Dan jumlah kedua Yang pertama jumlah isimia Dan jumlah pilihan Jumlah isimia adalah Jumlah yang terdiri dari Muflater dan obat Jumlah pilihan Jumlah pilihan adalah Jumlah yang terdiri dari Fi'il, Fa'il, dan Mak'ol Dan Keadaan yang kedua Kita Jika kita diadakan Pada Taks Arab Pandangan kita Harus terfokus pada Jumlah Apakah Itu jumlah pilihan Atau jumlah isimia Atau jumlah isimia Atau jumlah isimia Dan Dan Kalimat Yang Posisi Erop Dan kalimat tersebut Bisa dilihat Dalam posisi Jumlah Jika posisi Menjadi mutajda Dibaca Dibaca Ropak Jika menjadi obat Dibaca Ropak Jika menjadi fa'il Dibaca Ropak Dan Jika menjadi makul Dibaca Naksol Dan Saya Akan menjelaskan Tentang Kalam Yaitu Kalam Ada Tiga Yang pertama Isim VL Dan Poros Yang Isim Adalah Bisa Disebut juga Kata Tanda Dan VL Kata Kerja VL Dibagi Menjadi Tiga Yang pertama VL Mandi Yang kedua VL Mandore Yang ketiga VL Amar VL Mandi Adalah VL Mandi Yang Perubahan Rata-rata Harkatnya Sama Contoh VL Alat Dan Nasoro Dan VL Mandore VL Yang terdapat VL Anah Itu Dan Akhir Kalimatnya Dibaca Doma Contoh Yaf Onguru Dan Yung Soru Anah Itu VL Anah Tidak Hanya Ya Tapi Juga Ada Alif Non Dan Tak Bisa Disingkat Menjadi Anah Itu Dan VL Amar Adalah VL Yang Menunjukkan Kata Perintah Dan VL Amar Itu Rata-rata Akhirnya Baca Sukun Contoh Di Of All Ansor 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 Dan Kemudian Horof Horof Itu Adalah Kata Sambung Dan Selanjutnya Isim 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 Yang dibaca Rova Ada Motada Ada Hoper HL Dan Naibul Fail Dan Tabet Motada Adalah Isim Yang dibaca Rova Yang Posisinya Di awal kalimat Dan Motada Itu Berupa Isim Areval Dan Hoper Adalah Penyempurna Dari Motada Yang Dimana Hoper Tersebut Harus Dibaca Nakhiram Dan Selanjutnya Fail 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 Adalah Pelaku Yang Hoper Itu Bisa Berupa Isim Domer Dan Isim Domer Contoh Nasoro Zaitun Amron Disini Fiilnya Berupa Nasoro Fiil Mandi Dan Failnya Berupa Zaitun Di Dibaca Dibaca Memah Dan Makhonnya Dibaca Nasoro Selanjutnya Naibu Fail Naibu Fail Adalah Perubahan Naibu Fail Adalah Jika Jika kita Menemukan Fiil Dan Tidak Ada Fail Itu Fiilnya Harus Diganti Jadi Naibu Fail Dan Naibu Fail Itu ada Kaedah Yaitu Yaitu Yang Pertama Naibu Fiil Mandi Duma Awal Awal Bu Waku Siro Maku Belal Akhir Contohnya Fiil Mandi Nasoro Dirubah Nebul Fail Menjadi Nosiro Jika Kalimat Nasoro Zaitun Amron Ini Dipindah Jadi Fiil Diubah Menjadi Nosiro Fail Harus Dihilangkan Dulu Jadinya Nosiro Amron Jika Disini Amron Amron Ini Dibaca Nasob Karena Menjadi Makul Disini Dibaca Rova Karena Menjadi Naibu Fail Karena VL Nasoro Yang disini Ada Fail Dan disini Tidak terdapat Fail Yang Makulnya tersebut Harus Menempati Posisi Fail Dan Selanjutnya Isimnya Kana 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 Sung Cho Nga Kana karena saya itu iman kenapa karena dibaca ropah karena karena dibaca ropah karena adanya dan karena itu mempunyai amal yaitu tarfak ul ismah watansibul hobah merobahkan isimnya kanah dan menasupkan hobahnya kanah ini menjadi isimnya dan ini menjadi hobahnya kanah dan selanjutnya inah hobahnya inah watansibul hobah itu pasti dibaca ropah contohnya inah zaytan alimah inah juga mempunyai amal tapi amalnya berbeda dengan kanah jika kanah itu tarfak ul ismah watansibul hobah tapi inah itu tanfak ul ismah watansibul hobah diulang bacanya yang salah inah inah zaytan alimun inah mempunyai amal tan sebul ismah watansibul hobah zaytan ini dibaca ropah menjadi isimnya inah dan alimun ini dibaca ropah menjadi hobahnya inah dan selanjutnya tabet dan tabet itu dibagi menjadi empat tauket antof badat dan nahan jika tabet itu jika maksudnya maksudnya berupa isim yang dibaca ropah itu pasti tabetnya juga ikut dibaca ropah bayat ちun ya Rugged lah ته se kamu 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 ini contoh naat yang berubah tapi yang berubah naat jadi akilun naat itu menjelaskan sifat jadi akilun ini menjelaskan sifatnya Z Z telah datang orang yang berakal dan selanjutnya Atov Atov adalah kata yang menyambungkan dari kalimat satu ke kalimat yang lain contoh jadi Atov itu tidak hanya berubah wau tapi ada berupa sumah dan lain-lain ada jika ada isim dan setelah isim ada huruf Atov dan selanjutnya ada isim lagi itu harus sama eropnya harus sama penagih roh marifatnya harus sama mundah karmo anasnya juga harus sama muvrot tasniyah jamannya harus sama selanjutnya bacal, bacal adalah kata ganti dan bacal itu dibagi menjadi lima yang pertama bacal kolmengkol, yang kedua bacal bakjumengkol, yang ketiga bacal bacal yang keempat bacal istimal, yang kelima bacal hidro dan bacal ini juga sama harus mengikuti masbuknya jika masbuknya berupa Erop rova, tapiknya juga harus rova, bagalnya harus berupa rova dan selanjutnya taukit, taukit adalah kata penguat penguatan dan taukit itu ada huruf khusus yaitu makson, ainon, gulon, azmaon dan azmaon itu juga ada yang bisa ditambahi dan selanjutnya isim yang dibaca nasok isim yang dibaca nasok yang pertama yang pertama isim masjid yang kedua hal yang ketiga ketiga yang keempat berubah 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 yang keempat Isim Yaina Dan Keenam Isim Mahol Dan saya akan menunjukkan masker dulu Masker adalah Nomor tiga Urutan dari VL Tasrifan VL Contohnya Fa'ala yang perlu fa'lan Fa'lan adalah Masder Dan masder itu Pasti dibaca Maso Yang kedua Hal Hal adalah Penjelasan Tingkah Contohnya Contohnya misal adalah JA Zedon Rocky Band, JA Teko Semua Zedon Z, Rocky Band Hale Numpak. Jadi Rocky Band ini menjelaskan kedatangannya Z. Selanjutnya TAMIS, TAMIS adalah penjelasan yang dimana pelaku tersebut kurang jelas. Dan selanjutnya Hobar Kana, Hobar Kana juga dibaca Nasop. Contoh ini, Kana Zedon Lo Iman. Kalau Iman ini dibaca Nasop karena menjadi Hobarnya Kana. Dan selanjutnya isinya Ina. Ini Ina Zedon Kang Alimun. Zedon dibaca Nasop karena ada Ina. Dan selanjutnya isinya Makul. Contohnya Nasoro Zedon Amron. Amron dibaca Nasop karena menjadi Makul. dan selanjutnya isim yang dibaca Zedon adalah isim yang kemasukan huruf Zedon. Dan huruf Zedon itu ada banyak V, rubah, angkala, dan lain-lain. Jika ada isim kemasukan salah satu dari huruf Zedon itu pasti dibaca Zedon. Dan gabungan dua isim. Yang pertama berupa isim Nagirov, yang kedua berupa isim Makrifat itu juga dibaca Zedon. Dan itu disebut Idhova. Contoh Gulamu Zedin. Gulamu itu isim dibaca Rova karena belum memasukkan Amir dibaca Rova. dan berupa isim Nagirov. Zedin dibaca Zedon karena menjadi mundof ilaih. Setiap mundof ilaih itu pasti dibaca Zedon. selanjutnya Idhova. Jika ada mundof yang rupa isim Tasniah atau Jambak yang dimana isim Tasniah tersebut atau Jambak tersebut ada non-nya itu non-nya harus dihilangkan. Sekian dari saya Baik bisa dilanjutkan Kang Haikal Coba sebutkan tiga inti catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Fawai tadi dan simpulannya sebelum kita tutup pembelajaran malam ini silahkan Kang Haikal itu sebelum mutadak itu ada Ina dan biasanya jika ada sudah didahulik Ina mutadak diganti dengan namanya jadi isimnya Ina nah Ina itu ada beberapa bentuk seperti Ina Ana dan saudara-saudaranya masih banyak lagi itu beramal seperti ini isimnya di apa nah isimnya menjadi di perubahan di akhir kalimatnya Nasop lalu Hobernya dan Hobernya dibaca Arofa lalu ada Kana Hoak Watuha Kana Hoak Watuha sama seperti mutadak Hobar namun dibalik pada Ina Kana 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 Zedun Zedun Nah kalau amalnya Ina itu menjadi isimnya dibaca Rova eh salah isimnya Kana berbeda dengan isimnya Ina kalau isimnya Kana itu perubahan di akhir kalimatnya Rova namun Hobernya menjadi Nasop ter jadi sebalikannya dari Ina lalu ada isim yang dibaca Rova ada Tabek Tabek itu ada empat ada Naat ada Atof ada Tauket ada Bedal kalau kenapa eh isimnya isim Naat isim Atof itu dan Tabek yang lainnya dibaca Rova juga itu tergantung pada Matbuk yang diikuti seperti Ina Ina yang dimaksud Ina yaitu kata sifat contohnya adalah Marik dia yang dan ini naatnya di perubahan di akhir kalimatnya domah karena naat merupakan tabek yang mengikuti mazbuknya mazbuknya arrojulu yang dibaca rova karena menjadi fa'il lalu ada ada atof atof sama dengan seperti naat atof yaitu tabek yang mengikuti mazbuknya bedanya kalau atof itu biasanya ada huruf atofnya seperti wawu, fa sumah terus ada ada yang lainnya juga itu tergantung huruf atof yang disambungkan pada tabek dan mazbuknya contoh ada al-kafiru karena al-kafiru menjadi tanda rova tanda di akhir iropnya rova karena mengikuti al-muslimu yang merupakan fa'il dari fi'il j'a'a kenapa disebut atof karena di di antara akalfiru dan muslimu itu ada huruf atof yang berupa wawu itu menjadi salah satu syarat dari atof lalu ada bentuknya ada taukit taukit yang dimaksud taukit yaitu kata penguat sama dengan atof atau naat yang sama-sama mengikuti mazbuknya taukit itu ada dua bentuk yang pertama yang katanya sudah ditentukan seperti nafsuhu kul nafsuhu kulon terus dan sebagainya dan juga ada taukit yang bentuknya mengulang-ulang contohnya intaha intaha yaitu dua dua kalimat isim yang diulangi dua kali untuk memperkuat isim yang pertama nah itu yang sama dengan naat dan atof yang sama-sama harus mengikuti mazbuk jadi bisa jika mazbuknya rovak maka taukitnya juga rovak lalu ada badal badal yang dimaksud badal itu kata ganti untuk memperjelas mudal minhunya badal ada lima yang pertama badal kulmingkul ada badal bakdumingkul lalu ada badal istimal badal gulat dan badal hidrop yang dimaksud badal kulmingkul yaitu badal yang mengganti atau menjelaskan keseluruhan dari mudal minhun lalu ada badal badal bakdumingkul kalau badal bakdumingkul itu badalnya hanya mengganti dan menjelaskan sebagian dari mudal minhun yang yang sudah tertulis pada sebelum dari badal bakdumingkul lalu ada badal istimal hanya mengganti atau memperjelas satu kekuatan atau satu keunggulan dari mudal minhun contoh ro contoh ja'a al ja'a ja'a muhebun il muhu yaitu amin yang yang dimaksud badal istimal itu ilmu yang dimaksud keunggulannya itu ilmunya muhib itu dimaksud badal kol minhun dan badal itu biasanya terdapat domir yang kembali pada mudal minhunya lalu ada irob nasob irob nasob itu ada yang bertempat pada maful yang dimaksud maful yaitu objek dari VL yang membutuhkan objek biasanya maful itu ber irob nasob lalu ada isimnya ina yang juga irob nasob lalu ada kobernya kana yang irob nasob lalu ada isim dan kobernya zona yang zona itu ada zona sama seperti ina atau kana zona namun bedanya kalau zona isim dan isim dan hobarnya itu berharok berirob nasob yang sama juga biasa dikatakan dengan maful dua zona itu ada beberapa seperti hil tu bu hasib tu ro'a itu ja'al tu alim tu nah itu biasanya beramal seperti zona yang mal yang beramal isim dan hobernya menjadi dibaca nasob lalu juga nasob bertempat pada seperti tabek 4 tabek itu juga bisa berirob nasob jika masbuknya itu juga berharokat nasob jadi tabek seperti naat badal taukit dan atof itu juga akan berirob nasob jika masbuknya itu berposisi pada isim yang mengakibatkan masbuk tersebut menjadi irob nasob lalu ada isimnya la isimnya la juga beramal seperti inah jadi jika ada la ada isim yang didahuli hak lafat la maka isimnya tersebut juga berirob nasob lalu ada irob jer itu sama seperti ada juga tabek tabek juga akan berirob jika masbuknya itu berirob jer seperti naat jika yang disifati berupa jer maka naat tersebut juga akan berirob jer dan jer juga bertempat pada jer juga isim yang akan berirob jer juga bisa dibuat jer oleh huruf jer contoh seperti vi ala ila min itu jika ada huruf jer setelah huruf jer ada isim maka isimnya tersebut juga harus berirob jer karena sudah didahul huruf jer lalu pada idofah idofah itu sama seperti mutadak hobar namun kebalikannya yang juga sama-sama dua isim namun kalau idofah itu kebalikannya dari mutadak hobar contoh ini merupakan jumlah isimnya yang mutadak hobar yang bisa diartikan al-mutadak u atau al-mutadak gua yung tada itu ismun jika idofah tinggal membaliknya yaitu ismun ismun muptada'i ismun yang asli ismun itu jika disendirikan harus ditanuin karena tidak ada al namun kalau bertempat pada mutadak tanuinya itu harus dihilangkan menjadi ismu biasa itu menjadi mutaf al-mutadak itu menjadi mutaf ilah harus makrifat dan harus dibaca jer jadi ismu muktadak menurut saya sekian yang bisa saya sampaikan jika ada kesalahan saya menurut saya agar mempermudah mempelajari ilmu nahu yang kata orang-orang itu sulit itu saya biasanya dimulai dari poin jumlah karena jumlah itu merupakan inti sebuah inti dari ilmu nahu karena kalau tidak ada jumlah maka juga tidak ada irop tidak ada perubahan yang akan ditimbulkan contoh pada jumlah ismiah dan jumlah fikliah semua berawal dari dua itu seperti jumlah ismiah jumlah ismiah itu menjadi patokan dari beberapa jumlah seperti jumlah ismiah ada yang mengikuti patokan dari jumlah ismiah ada seperti inah inah itu akan berpatok pada mutadak dan hobar lalu juga ada kana terus ada inah dan idofah dan itu semuanya bergantung pada jumlah ismiah dan biasanya jumlah ismiah itu yang menjadi tambahan tambahan dari yang lainnya seperti tokit badal atof dan naat itu juga biasanya masbuknya itu dari isim jumlah ismiah tersebut dan juga bisa masbuknya itu terbuat dari jumlah fikliah menurut saya itu menjadi poin penting untuk memulai mempelajari ilmu nahu